Dari segian banyak RP dan sudah selesai Yang paling prinsip bagi saya hanya dua Satu, urusan dugaan ijazah palsu yang dilaporkan Itu yang prinsip dalam hidup saya Karena itu adalah jati diri dan hergerin saya Dan itu sudah dihentikan di SP3 Dan oleh Baris Krimabes Mori 1 Juli 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, syukur lillah, salatan, wassalaman ala rasulillah Selamat malam Dari kediaman dokteran di Jakarta Selatan, DKI Dari Jakarta Saya dokteran Setelah tadi briefing dengan tim hukum Dari klien kami, Saudara Fadil Al-Fajar Bajidin Dan juga dengan keluarga Saudara Fadil Al-Fajar Bajidin Pak Umar, Ibu Titin, Martin, dan Bintang Saya merantikan beberapa dokumen yang akan dibawa ke Medan dan Batang Dan teman-teman semua Seluruh masyarakat Indonesia, wartawan, media cetak dan elektronik Dan para netizen Terima kasih sudah mulai positif Melihat dokteran dalam menanggapi beberapa kasus Dan itu artinya bahwa saya bekerja sesuai dengan Nurahmi dan sesuai dengan kondisi yang diperlukan Oleh orang yang saat itu dengan catatan tetap pada kondisi yang dipertimbangkan pada matang Baik, Saudara Dalam beberapa hari ini Saya dikirim beberapa postingan oleh Seseorang Si Hitam Kumal Yang menyebut-nyebut Si Botak Bentar lagi Akan jadi terdakon Terus banyak yang nanya Bang Itu dia kok ngomong Si Botak Emangnya Bang sendiri Itu pertanyaan pertama Saya ketawa Karena sebenarnya saya sudah peinformasi Si Hitam Kumal ini dari awal Berusaha untuk bagaimana Si perempuan Yang dia sebut-sebut itu dulu Orang mangga besar Dan si perempuan itu Yang dulu datang ke saya Mengaku Diduga dilecehkan oleh si Hitam Kumal ini Dan Rentang waktu berjalan Dia Mencabut kuasa Lalu kemudian Diduga berkolaborasi Dan dijanjikan informasi yang saya dapat Akan lolos Tidak naik Sidiq Tidak tersangka Dan bahkan tidak jadi Perdawa Saya santai melihatnya Karena saya sesungguhnya Tidak mempermasalahkan hal ini Karena saya menunggu Biar di pengadilan Biar di pengadilan bertarung Kenapa? Saya akan buktikan Kurat itu ada 5 Saksi Ahli Surat Petunjuk Kemudian Keterangan terdapat Ada pemahaman hukum Direct Dan indirect Langsung Keterangan Saya punya Ada saksi Yang mengerjakan Surat kuasa itu Ada saksi Keterangan terdapat Ada foto Ada video Semuanya ada Dan Ini sudah lama Justru saya Ingin Agar Nanti pada waktunya Saya akan Ungkap Apa Mengapa Bagaimana si perempuan ini Mempengaruhi Pernahkan saya Ada Dan Chatingan Mesum kau Lengkap Tanggalnya berwarna Dan itu sudah Dan seluruh media Pada waktunya Saya akan Informasikan Untuk Meliput Pelaksanaan Persidangan itu Supaya Seluruh Orang Indonesia Dan Para tim saya Mengungkap Kebangunan Ini loh yang kau lakukan Bagaimana si perempuan itu Saya bawa ke kementerian Dia cerita disana Dan Dari kementerian itu Sudah diperiksa Sebagai saksi Bos Bagaimana Ponakan saya Yang mengerjakan surat kuasa Dipengaruhi Ada 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 Semua Jadi Yang dalam Tugas saya Selama 28 Bulan Kalian ganggu Dari Sebagian Banyak RP Dan sudah Selesai Yang paling Prinsip Bagi saya Hanya Dua Satu Urusan Dugaan Ijazah Palsu Yang dilaporkan Itu yang Prinsip Dalam hidup Saya Karena itu Adalah Jati Diri Dan Regering Saya Dan itu Sudah Dihentikan Di SP3 Dan oleh Baris Krim Abis Mori 1 Juli 2024 Itu Karena itu Menyangkut Harkat Martabat Saya Anak Saya Dan keluarga Saya Yang kedua Laporan Saudari Evi Susanti Mang Istri Mantan Gubernur Sobot Istri Sini Itu Duga Dugaan Pelaporan Penggelapan 1,2 Sudah Dihentikan Yang dua Ini Yang saya Konsen Bos Dan sudah Selesai Urusan Kau Dengan Saya Head To Head Saya Percaya Bahwa Pak Prabowo Selaku Presiden Republik Indonesia Yang Selalu Kau Sebut-sebut Di Instagram Klien Saya Bahkan Kau Pernah Memposting Bersama Dengan Keluarga Dekat Dari Pak Prabowo Yang Seolah Kau Menggambarkan Satu Mobil Tapi Kau Take Down Begitu Saya Kritik Jangan Kau Jual-jual Pidato Pak Prabowo Jelas Ketika Dia Pelantikan Presiden Satu Tegakkan Hukum Dengan Benar Perbaiki Ekonomi Jangan Ada Kebocoran Dan Semua Sama Di Mata Hukum Equality For Termasuk Kau Dan Saya 2014 Sudah Tim Hukum Dari Bapak Prabowo Subianto Dan Bapak Atarajasa Dan 2019 Saya bersama Pak Jokowi Maruf Kita Satu Tim Di Dalam Dan Urusan Pak Prabowo Gibran Saya Yang Tahu Bagaimana Saya Memberikan Dukungan Bisa Lihat Postingan Postingan Saya Kenapa Karena Saya Melihat Kau Ada Disitu Jadi Geli Saya Jadi Enggak Usah Kau Berpikir Kau Bisa Mempengaruhi Saya Akan Buka Saya Buka Semuanya Bagaimana Kau Chattingan Yang Luar Biasa Hakim Ini Chattingan Saya Akan Minta Infocus Ini Chattingan Saya Akan Tunjukkan Karena Kau Dari Pengadilan Boleh Doh Bagaimana Dia Benar Menjadi Kuasa Hukum Saya Itu Adalah Aspek Jadi Gak Usah Saya Udah Gak Ganggu Kau Aku Gak Buku Reco Kau Tapi Kau Kau Aku Terus Sudah Saya Bila Sudah Saya Buktikan Kau Berkawan Dengan Richard Li Sekarang Dan Saya Sudah Diundang Ke Podcast Richard Li Tapi Kau Masih Ngoceh Kau Gak Siap Bos Bos Nelson Mandela 27 Tahun Masuk Penjara Untuk Melawan Apa Dan Anwar Ibrahim Saya Kuliah Di Sana 25 Tahun Saya Ini Sudah Siap Apapun Tapi Ingat Hukum Harus Tergan Lurus Saya Kau Belum Tahu Mental Lurus Ini Sedikit Tidak Tak Tapi Ingat Hukum Harus Berkroses Dengan Benar Dan Ini Adalah Pertalungan Sesama Laki-laki Mari Kita Gentle Jangan 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 Sebut Sebut Saya Sebut Juga Dia Coba Bahwa Siya Anu Yang Kau Pernah Bilang Itu Maha Maha Engga Besar Yang Ini Semua Ada Cetingan Kita Akan Buktikan Saya Tidak Akan Benar Dan Saya Percaya Apa Yang Terjadi Adalah Jalan Tuhan Yang Saya Lalu Demikian Pesan Saya Kepada Semua Benar Udum Mari Kita Lurus Kita Lihat Bagaimana Hakim Di OTT Udek Jasa Bagaimana Tragis Corona Saya Percaya Di Pembelajaran Paling Bahagia Saya Percaya Pihak Kejaksaan Pasti Terima kasih Saya pada Waktunya Akan Preskot Ketika Akan Dilakukan Sidak Jadi Tidak Ada Masalah Bagi Saya Karena Yang Urgen Sudah Selesai Terima 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 Selamat Malam